Saya itu dulu di lulusan 2001, jadi saya itu mulai bekerja dari mulai dari waiter, lalu saya bekerja di restoran, lalu saya bekerja juga di Shangri-La sebagai event koordinator selama 2 tahun, dan nextnya baru ke eksekutif, lalu ke sales manager, sampai ke 3 hotel, lebih dari 10 tahun saya baru bisa menduduki sebagai posisi director of sales. Kalau untuk di industri perhotel yang sangat dibutuhkan itu lebih ke servis sih mas, jadi di sini kami itu tidak hanya sebagai menjual produk hotel, tidak hanya hanya menjual kamar, banquet, ataupun restoran, tapi di sini kita memberikan pelayanannya lebih. Saya bisa bilang untuk hotel-hotelia yang baru memasuki dunia perhotelan, tidak ada yang instan, jadi semua itu dimulai dari nol, jadi dari bawah, supaya kita mengetik tahapan-tahapannya, kita dari awal bagaimana, jadi segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Sekarang di industri perhotelan itu yang kita butuhkan adalah individual yang pastinya strong ya, yang kuat, dalam hal skillnya, kemudian juga attitude. Untuk teman-teman yang ingin bekerja di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, kita membutuhkan individu-individu yang kuat, individu yang komplit, dalam hal apa, komunikasi, kemudian kolaborasi, lalu pastinya pengetahuan, multitasking, respectful dengan culture yang berbeda di sini, dan juga bisa bekerja sama dengan teman-teman lainnya yang ada di sini. Saya terlatih, tadinya nggak bisa trimming daging, sekarang bisa, urat-urat bisa dibuang, terus motong ayam juga rapi, terus tahu produk-produk di sini. Untuk adaptasi kerja itu sangat-sangat nyaman gitu, jadi lebih teratur aja, disiplin, time management-nya itu sangat-sangat dilatih. Terus di sini juga mungkin ada kekurangan yang masih belum bisa dipelajarin, tapi lama-lama bisa. Kebiasaan yang di kampus dengan kebiasaan yang ada di hotel itu berbeda gitu, karena pertama kalau di kampus, kita sudah disediakan oleh pihak kampus. Misal, kita hari ini masak apa gitu, nah sudah disediakan tuh, sedangnya kalau di sini kita harus tahu gitu, kita harus misalnya mau bikin di salad, kita harus tahu barangnya apa aja, terus harus pakai yang mana duluan, siho, harus siho, gitu. Kalau misalnya kita nggak dari bawah ya, kita nggak tahu, ntar buyar. Mulai dari bawah itu, kalian sangat penting. Terima kasih.